selamat menikmati di depan kamera sudah ada dendrobium calopilum teman-teman buat teman-teman yang taunya anggrek timur itu hanya diskolor atau anggrek besi lalu apalagi yang dari timur ya nindi nah ini ada salah satu juga dari timur teman-teman kebetulan ini spesies dari Maluku kalau tidak salah teman-teman ya Maluku atau Pulxeram ini ya ini adalah dendrobium calopilum teman-teman dan ini jadi salah satu rekomendasi buat teman-teman yang nyari anggrek dendrobium spesies yang rajin bunga ini terbukti bisa teman-teman lihat tangkai bunganya yang sudah kering ada berapa tangkai ya nah nah ini asli rajin bunga teman-teman ini belum ada satu tahun teman-teman ya belum ada satu tahun dalam artian dalam waktu satu tahun ini ya maksud saya dalam waktu satu tahun ini itu bunganya sudah ada 1,2,3,4,5,6,6,6,6,7 atau 8 tangkai teman-teman dan ini yang ke-8 ya teman-teman ya dan ini Alhamdulillah berbunga di rumah ya di dataran rendah teman-teman nih teman-teman bisa lihat anakannya sudah sebesar ini dan sampai keluar pager teman-teman ya melewati pager padahal ini induannya ada di dalam pager anakannya sudah keluar pager teman-teman dan tingginya sudah hampir mengalahkan induknya jadi ini adalah bunga yang ke-8 dalam waktu kurang lebih satu tahun karena sebelum ini itu berbunga 3 tangkai teman-teman dari 2 batang indukan yang berbeda cuman saya gak sempat buat video karena waktu itu kondisinya sedang ramai-ramainya paketan ya dan juga beberapa ininya apa 2 tangkainya itu sempleh teman-teman atau patah karena keberatan mungkin ya ini juga miring teman-teman miring ya jadi yang berbunga tangkai yang sini tapi bunganya malah justru mepet ke tangkai yang sini ya teman-teman karena terlalu berat jadi dia sempleh teman-teman ya atau miring tapi gak apa-apa tetap bisa dinikmatin ya meskipun saya harus manjat tangga ini teman-teman nah jadi ini saya manjat tangga karena memang posisinya agak tinggi teman-teman ya jadi untuk teman-teman yang masih ragu masih penasaran bingung ini dendrobium calopilum ini bisa jadi salah satu rekomendasi untuk teman-teman yang mau belajar merawat terutama di dataran tenda ini di tempat kami hanya 5 mdpl pinggir pantai teman-teman sudah bisa merawat ini sampai berbunga berkali-kali bahkan ini anakannya juga sehat teman-teman ya akarnya nah akarnya juga sehat ini ya jadi teman-teman bisa cari dimanapun ya seller yang menjual dendrobium calopilum yang ekonomis bisa dicoba ya bisa dibuktikan juga untuk teman-teman yang ada di dataran tenda apakah ini benar awet apa rajin bunga dan juga bisa hidup di dataran tenda bisa teman-teman buktikan sendiri karena saya pribadi sudah membuktikan ya nah jadi ini menjadi salah satu solusi kalau teman-teman bingung nyari anggrek dari daerah Indonesia Timur ya karena terkenal mahal-mahal mungkin ini salah satu yang ekonomis yang bisa teman-teman cari di tempat seller-seller daerah Timuran teman-teman ya yang punya stok anggrek-anggrek daerah Timuran silahkan coba dicari ya dendrobium calopilum nah dan ini beberapa anggrek-anggrek yang kami rawat teman-teman di rumah ya ada di skalerta nimbar cuma kita gantung ada yang menggunakan media kayu gelam ada yang menggunakan media papan pakis untuk ini sudah rawatan teman-teman harganya ya lumayan teman-teman ya cuman ini gak semuanya kami jual ada beberapa yang sengaja untuk rawatan di rumah ini kalau gak salah pesudu kunantum teman-teman ya pesudu kunantum belum dikasih media hanya kita gantung ini juga pesudu kunantum kalau ini apa ini oh blue leaf ya di skaler blue leaf jadi untuk dendrobium ini sebenarnya merawatannya paling mudah teman-teman ya paling mudah ini di skaler merauke teman-teman ya ada yang berbunga juga ini akarnya sampai kayak gini selain di skaler merauke disini juga ada di skaler blue leaf lalu ada juga pesudu kunantum ada nindi'i ada caler pilum juga teman-teman ya ada mirbelianum kalau gak salah ya ada mirbelianum juga jadi untuk dendrobium-dendrobiumnya ini kami gantung seperti ini ya kami jadikan satu ya harganya sudah lumayan hangat-hangat ini teman-teman ya jadi gak semuanya kami jual gak selalu yang ada muncul di video itu kami jual teman-teman ya ada juga yang untuk dirawat pribadi tapi kalau ada teman-teman yang berminat ya ada kok beberapa yang kami jual ya teman-teman ya nah ini contoh yang satu batang ditempel ke media kayu gelam ini gak tau ID-nya ini kalau dilihat dari batangnya sih masuk di skaler ya skaler jadi buat teman-teman yang kepengen cari anggrek bandel mudah dirawat ya ini dendrobium ya anggrek dendrobium mau itu di skaler mirbelianum sudokonantum ya cukup digantung seperti ini karena mereka apa ya istilahnya suka dengan lembab tapi juga perlu angin-angin yang sepoi-sepoi seperti ini teman-teman ya jadi ini kami gantung saja dan alhamdulillah akarnya gondrong-gondrong teman-teman kalau ini yang kami tutup ini karena ada bekas potongan teman-teman ya bekas potongan lalu kami kasih fungisida tutup itu supaya tidak kena air ya teman-teman ya jadi kalau nyiram tetap aman tapi ini kebanyakan di skaler tanimbar teman-teman ya kebanyakan di skaler tanimbar ada juga beberapa kanalikulatum lalu trilamelatum lalu ada antenatum juga ini tapi antenatum baru rawatan teman-teman ya baru dirawat dan ada beberapa yang keluar akarnya seperti ini ya barangkali teman-teman penasaran ini ada trilamelatum juga trilamelatum ini baru dirawat juga ya nah seperti ini trilamelatum dan juga antenatum teman-teman ya antenatum ini antenatumnya ditempel ke kayu gelam dan media lumut tambahan ya supaya nambah kelembapan dan sudah mulai keluar akarnya teman-teman spektabil spektabilnya juga sehat-sehat cuman ini spektabilnya sudah spektabilnya gak ada yang ekonomis ya karena adanya yang rawatan dan ukurannya jumbo-jumbo besar-besar teman-teman spektabil seperti itu pelannya jumbo-jumbo ya jadi untuk teman-teman pemula silakan mencoba ya cari angkrik-angkrik dendrobium yang sekiranya kuat untuk daerah dataran rendah seperti di tempat kami jadi beberapa sudah saya sebutkan ya trilamelatum antenatum nindi kalupilum lalu mirbelianum sudokonantum vasiferum bisa ya discolor merauke discolor tanimbar oke juga dendrobium afin ya oke mungkin ini saja ya teman-teman untuk mengisi kekosongan ya sambil diselah-selah packing next mungkin saya akan bahas ini katalia ini kalau gak salah ID-nya golf green karena ini kayaknya didiagnosa amplopnya ini bawa isi teman-teman mudah-mudahan ini jadi ya teman-teman ya tapi kalau di terawang-terawang sih kalau di hp gak terlalu kelihatan tapi ini sebenarnya ada isinya teman-teman alhamdulillah mudah-mudahan nanti saya bisa berbagi juga dengan teman-teman ya oke sampai jumpa lagi di video kami selanjutnya semoga video kali ini juga bermanfaat buat teman-teman semuanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati